Dalam lima tahun ke depan, ekonomi Indonesia diprediksi akan meningkat pesat. Bangkitnya ekonomi Tiongkok dipercaya akan mendongkrak permintaan sejumlah komoditas khususnya dari Indonesia. Selain itu, terus bergeliatnya proyek infrastruktur menjadi peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi dari negeri tirai bambu. Investasi asing khususnya dari Tiongkok ke Indonesia diakini semakin deras. Pemulihan ekonomi Tiongkok seiring besarnya potensi Indonesia akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Founder Lipo Group, Mohtar Yadi, memperkirakan prospek ekonomi Indonesia dalam lima tahun ke depan akan meningkat pesat. Hal ini seiring peluang pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang kembali bangkit melewati masa krisis. Menurut Mohtar Yadi, selama ini ketergantungan Indonesia terhadap pertumbuhan Tiongkok sangat besar. Termasuk di saat negara tersebut berupaya mengatasi penurunan pertumbuhan akibat pelemahan ekonomi global. Namun melalui berbagai langkah, Tiongkok mampu melampaui krisis. Sehingga bisa kembali mendokrang permintaan sejumlah komoditas terutama dari Indonesia. Kita, Indonesia adalah, geografi-nya kita adalah di Asia. Dan di sini sangat-sangat ketergantungannya satu dengan lain atau mutual benefit-nya itu antara Tiongkok dengan Indonesia. Kalau Tiongkok bisa melampaui satu keterbatasan ini, maka dia akan booming. Kalau dia akan booming, berarti dia mempunyai suatu kemampuan untuk ekspansi atau investasi ke Indonesia. Ini yang saya ingin didikberatkan di sini adalah, kalau kita cerita bagaimana Indonesia lima tahun ke depan ini, jawaban saya adalah prospektifnya itu baik sekali. Oleh karena, REC akan melampaui suatu tahap krisisnya ini. Maka dimannya terhadap materiel ini akan mulai pulih kembali, dan disitulah akan membawa dampak yang sangat-sangat positif ke Indonesia. Mohtar Yadi menambahkan, geliat infrastruktur yang terus meningkat merupakan peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi Tiongkok ke Indonesia. Ini penting dilakukan demi menopang ekonomi domestik. Sejalan dengan kondisi tersebut, Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, OECD, memprediksi ekonomi Tiongkok akan tumbuh 6,5 persen di tahun ini, dan 6,2 persen di tahun depan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya, seperti Amerika Serikat yang ekonominya diproyeksikan tumbuh 1,8 persen di 2016, dan 2,2 persen di tahun depan. Sedangkan ekonomi Jepang diprediksi hanya tumbuh 0,7 persen di tahun ini, dan 0,4 di tahun 2017. Selain itu, OECD juga memprediksi ekonomi global hanya akan tumbuh 2,9 persen di tahun ini. Angka tersebut lebih rendah dari prediksi bulan Juni lalu, sebesar 3 persen. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta